Hai assalamualaikum Hai Bunda jumpa lagi di channel saya di video kali ini saya mau masak sambal cumi asin simpel dan praktis mau tahu lebih lanjut bagaimana cara saya memasaknya serta resepnya tonton terus video ini sampai selesai ya terima kasih bahan-bahannya cumi asin yang meratnya 50 gram yang udah saya rendam pakai air panas selama 30 menit lalu saya cuci bersih terus saya rendam lagi pakai air sasa selama 15 menit lalu saya cuci kembali semua ini buat menghilangkan rasa asinnya tempe setengah papan yang kecil seperti ini udah saya goreng kering bumbu-bumbunya ini cabe sesuai selera bawang putih tiga siung bawang merah tujuh siung tomat satu terasi satu yang kecil sasetan semua ini udah saya goreng gula pasir garam gula merah sesuai selera masako secukupnya daun jeruk dua daun salam ada dua Oke lanjut kita buat menghalusin bumbu-bumbu yang mau dihaluskan masukkan yang mau digiling bumbu-bumbunya kita masukkan cabai yang udah di blender tadi tadi udah dikasih minyak katapunin sampai haram masukkan garam gula pasir gula merah kita kasih air biar garam dan gulanya menyatu di bumu-bubu cabai, bawang kerasi tomatnya kita tunggu sampai saat airnya kita masukkan daun jeruk, daun salam kita robek-robek dulu daun jeruknya selanjutnya selanjutnya kita kasih masaku sesuai selera ya bunda kita siap rasa hmm sudah pas gurih-gurihnya pedasnya pas selanjutnya setelah itu kita masukkan cumi-cuminya waduk-waduk kembali setelah itu kita masukkan tempe yang ada diboreng ini kita masukkan tempe diitakan tempe yang tempe 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 selamat menikmati oke sambal goreng cumi asinnya udah matang siap disantap sambal cumi asinnya udah masak siap kita santap tapi sebelum saya akhirin video ini jangan lupa subscribe like, komen, share ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba sub indo by broth3rmax